Halo, selamat siang Stamalovers, jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran spesial untuk siswa-siswi SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap anak-anak maupun orang tua beserta keluarga di rumah semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap semangat mengikuti proses pembelajaran dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah, di awal video pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik berharap semoga materi pembelajaran yang disajikan dalam video ini dapat bermanfaat ya bagi anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Selamat menyimak video pembelajaran ini, terima kasih dan selamat mengikuti. Baik, anak-anak sekalian, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru Hendrik mau mengucapkan selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti pembelajaran semi-online, mata pelajaran matematika, spesial untuk siswa-siswi gelas 6 SD Katolik Santa Maria, semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga materi pembelajaran serta penjelasan yang disajikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah, serta membantu anak-anak juga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pak Guru Hendrik juga berharap di awal pembelajaran ini, sudah memasuki semester genap, tahun yang baru, jadi kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang baik seperti malas belajar, ingat bermain handphone, game online, tiktok, kemudian kebiasaan sering kumpul tugas terlambat, itu di tahun yang baru mungkin bisa dihilangkan atau dikurangi, sehingga anak-anak lebih maksimal lagi dalam belajar selama proses pembelajaran dari rumah. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Oke anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu poin C tentang operasi hitung campuran pecahan, bisa anak-anak lihat di buku cetak halaman 45. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya di semester ganjil, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, poin pertama dalam operasi hitung campuran pecahan ini sebenarnya adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Namun Pak Guru Hendrik sengaja mulai dengan poin pertamanya, mengenal berbagai bentuk pecahan, karena Pak Guru Hendrik yakin bahwa anak-anak mungkin sudah lupa tentang berbagai bentuk pecahan. Padahal materi pecahan ini sebenarnya materi dasar matematika yang sudah diajarkan atau sudah dipelajari sejak kelas 3 atau kelas 4 SD. Jadi kita mulai dengan poin yang pertama, mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, perlu diketahui bahwa secara sederhana, pecahan dapat diartikan sebagai bagian-bagian atau potongan-potongan kecil dari sesuatu yang utuh, itu pecahan. Misalnya gelas ada yang jatuh di lantai terus pecah, bagian-bagian atau potongan-potongan kecilnya itu sudah yang kita sebut sebagai pecahan. Bentuk pecahan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya potongan kue, nah mungkin ada yang di rumah mamanya sering buat kue misalnya, setelah kue jadi terus kita mau makan, kita potong sebagian-sebagian. Tidak mungkin ada yang satu kali makan langsung satu kue utuh itu dia makan semua, tidak mungkin. Pasti dipotong-potong dulu. Nah, potongan-potongan kue itu sudah yang contoh dari pecahan, seperti itu. Kemudian pecahan kaca tadi sudah Pak Guru Hanit bilang gelas yang pecah itu. Kemudian petakan sawah atau kebun misalnya, ada yang mungkin punya orang tua bekerja sebagai petani, di kebun itu biasanya dibagi bagian-bagian sawahnya. Oh ini seperempat bagian, oh ini seperempat bagian, nah seperti itu. Kemudian pembagian tugas kerja, itu juga biasanya menggunakan pecahan. Nah, dalam matematika dasar ada empat jenis pecahan yang kita perlu ketahui. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Jadi satu pembilang, satu penyebut, sudah yang disebut pecahan biasa. Misalnya, satu per dua, bilangan satu yang di atas itu yang disebut pembilang. Bilangan dua yang di bawah itu disebut penyebut. Jadi kadang disebut satu per dua, bisa orang bilang seperdua. Seperdua itu maksudnya satu per dua, seperti itu. Kemudian ada pecahan tiga per empat, tiga pembilang, empat penyebut. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya lima belas per dua puluh, atau enam puluh per seratus dua puluh, dan seterusnya. Intinya pecahan biasa terdiri dari satu pembilang, satu penyebut, seperti itu. Kemudian, bentuk pecahan yang lain, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Bilangan asli dengan pecahan biasa itu bagaimana lagi? Nah, anak-anak bisa lihat contohnya. Tiga satu per empat, atau sepuluh empat per lima. Nah, tiga itu bilangan asli, satu per empat itu pecahan biasa, seperempat. Satu pembilang, empat penyebut, tiganya bilangan asli, berarti jadi pecahan campuran dibaca, tiga satu per empat, sepuluh empat per lima, dua belas, tiga per enam puluh, dan seterusnya. Seperti itu. Baik, bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi, bilangan-bilangan yang menggunakan tanda koma itu, nah, bilangan-bilangan seperti itu yang kita sebut pecahan desimal. Misalnya, 0,5. Seperti itu. Kemudian, 1,24, ada lagi 0,007, dan seterusnya. Anak-anak juga perlu mengetahui nilai tempat dari bilangan-bilangan pada pecahan desimal seperti ini. Misalnya, pada bilangan 5, angka 5 pada bilangan 0,5, 5 itu nilai tempatnya persepuluhan. Seperti itu. Karena ada satu angka di belakang koma itu. Kalau 0 itu sudah, bilangan satuan itu. Kemudian, 1,24, 1 itu bilangan satuan. Di bawah bilangan satuan itu ada nilai tempatnya persepuluhan, yaitu 2, dan M4 itu perseratusan. Dua angka di belakang koma, perseratusan. Nanti sementara Pak Gunung Henrik akan jelaskan lebih rinci tentang itu. Kemudian, ada 0,007. Wih, James Bond kapan 0,07? 0 yang di depan itu nilai tempatnya satuan, sedangkan di belakang tanda koma. 0 yang pertama itu nilai tempatnya persepuluhan. 0 yang kedua itu nilai tempatnya perseratusan. Dan 7 nilai tempatnya perseribuan. Tiga angka di belakang koma berarti nilainya perseribu, bagi seribu. Kemudian, bentuk pecahan yang keempat adalah persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut seratus. Pecahan yang berpenyebut seratus. Penyebut berarti di bawah. Per seratus maksudnya begitu. Persen dilambangkan dengan tanda seperti itu. Ada 0 kecil di atas, garis miring ber 0 kecil di bawah. Misalnya 10 persen, artinya 10 per seratus. Persen itu per seratus. 10 persen, 10 per seratus. 25 persen, berarti 25 per seratus. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau anak-anak jalan ke toko atau supermarket, minimarket atau pusat-pusat perbelanjaan, biasanya ada istilah diskon atau potongan harga itu. Pergi di toko Regina misalnya, mereka tulis di depan diskon 20 persen. Nah itu, persen-persennya itu sudah, itu contoh bilangan persen atau pecahan persen dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan? Ikuti terus video pembelajaran ini. Semoga ingatan anak-anak bisa kembali mengingat lagi seputar bentuk-bentuk pecahan ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, kita masuk pada poin yang kedua, mengubah berbagai bentuk pecahan. Bagian yang pertamanya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Berarti mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dapat kita lakukan dengan menggunakan dua cara. Yaitu, yang pertama, mengubah penyebut pecahan menjadi penyebut 10-100-1000. Artinya bahwa, pecahan biasa berapa saja, yang penyebutnya bukan 10-100-1000. Jika kita mau ubah menjadi pecahan desimal, maka penyebutnya harus kita ubah menjadi 10-100-1000. Seperti itu. Nah, penyebut 10 berarti satu angka di belakang koma. Artinya bahwa, jika sebuah pecahan biasa kita ubah penyebutnya menjadi bersepuluh, berarti sebentar, pecahan desimalnya ada satu angka di belakang koma. Kemudian, penyebut 100 berarti nanti ada dua angka di belakang koma. Jika pecahan biasa penyebutnya kita ubah ke penyebut 100, pecahan berpenyebut 100, maka hasil pecahan desimalnya nanti ada dua angka di belakang koma. Demikian halnya juga dengan pecahan yang berpenyebut 1000, pecahan biasa yang kita ubah penyebutnya menjadi penyebut 1000, maka sebentar nanti ada tiga angka di belakang koma pada pecahan desimalnya. Nah, dan cara yang kedua yaitu melakukan pembagian. Bilangan pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi, bilangan yang di atas dibagi dengan yang di bawah. Jika penyebutnya tidak dapat dijadikan kelipatan 10. Jadi, misalnya kalau penyebutnya 6, sebentar kita tidak bisa cari 6 kali berapa yang dapat 10 atau 100 atau 1000, berarti kita bagi saja pembilang dibagi penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini Pak Guru Hendrik punya beberapa contoh, bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini, bisa juga diikuti dalam buku cetak masing-masing. Contoh yang pertama, 5 per 10. Kebetulan karena ini penyebutnya sudah 10 per 10, maka harus ada satu angka di belakang koma. Jadi, 5 per 10 kita ubah menjadi 0,5. Sesuai tadi penjelasannya itu, per 10 berarti satu angka di belakang koma, nilainya per 10. Seperti itu. 5 per 10 kita langsung ubah saja 0,5. Kemudian, 4 per 5. 4 per 5 ini karena penyebutnya 5 kita bisa ubah ke penyebut 10, maka kita kalikan dia. Jika 5 dikali 2 untuk dapat 10 penyebutnya, maka 4 juga, bilangan pembilangnya harus dikali juga dengan 2. Jadi, 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8. Intinya penyebutnya harus kita ubah ke 10, 100, 1000. Seperti itu. Caranya kita kalikan pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau 5 kali 2, berarti kita juga harus pakai 4 kali 2. 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8. 8 per 10. Satu angka di belakang koma, per 10. Berarti 0,8. Seperti itu. Kemudian, 75 per 100. Kalau yang ini tidak perlu kita kali atau bagi lagi. Langsung tentukan saja. Penyebut 100 atau per 100 berarti bilangan desimalnya ada 2 angka di belakang koma. Tidak mungkin kita mau buat 7,5. Itu berarti satu angka saja di belakang koma. Karena ini per 100, jadi kita buat 0,75. Ada 2 angka di belakang koma. 7 dan 5. Berarti nilainya per 100. 75 per 100. Seperti itu. Contoh yang keempat juga sama. 128 per 100. Penyebutnya sudah tidak perlu kita ubah lagi karena sudah penyebut 100. Tinggal kita ingat saja bahwa per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Tidak mungkin kita mau buat 12,8. Itu cuma satu angka saja. Ada 8 saja. Tidak mungkin juga kita mau buat 0,128. Itu sudah 3 angka di belakang koma. Berarti per 1000. Sedangkan ini penyebutnya per 100. Berarti pecahan desimalnya kita ubah menjadi 1,28. 2 angka di belakang koma. 28 berarti per 100. 128 per 100. Seperti itu. Kemudian contoh nomor 5. Nah contoh nomor 5 ini kita pakai cara yang kedua. 7 per 8. Karena ada 8 tidak bisa diubah ke kelipatan 10 ataupun 100. 8 kali berapa yang dapat 10? Tidak ada. 8 kali 2 itu sudah 16. Kali 100 juga tidak ada. Tidak ada yang perkelian 8 yang hasilnya bahas 100. Jadi kita bagikan saja. 7 dibagi 8. Karena 7 dibagi 8 tidak bisa. 7 kecil 8 besar. Pembilang kecil penyebut besar. Maka kita tambahkan langsung 70. Tambahkan 1 nol di belakang 7 itu. Dengan syarat kita langsung pasang 0 koma. Angka 0 dan tanda koma di atas. Seperti itu. Setelah dia jadi 70 baru dia bisa dibagi 8. Pertanyaannya bilangan berapa kali 8 di atas sana mendekati 70 yang di bawah ini. Yang pas tidak ada. Jadi kita cari yang mendekati yaitu 8. 8 kali 8 64. Kalau kita pakai 9. 9 kali 8 72. Sudah lebih dari 70. Tidak bisa dikurangi sebentar. Jadi kita pakai 8. 8 kali 8 64. 70 kurang 64. Dapat dapat 6. 6 bagi 8 tidak bisa. Kita tambahkan 1 nol pembantu lagi. Tapi tidak perlu pasang koma lagi di atas. Cukup tanda koma diberikan saat kita pasang nol pembantu yang di pertama tadi itu. Di belakang 7 itu. Nah diturunkan 6. 6 bagi 8 tidak bisa. Kita tambahkan nol pembantu. Bukan diturunkan dari atas bukan ya. Ini pembagian pecahan desimal. Jadi kita pasang nol pembantu. N60. N60 bagi 8. Yang perkalian 8 yang mendekati N60 ada 7. 7 kali 8 56. Kalau kita pakai 8. N64. Berat sudah lebih. 7 kali 8 56. Kita kurangi. N60 kurang 56. Dapat 4. N4 bagi 8 tidak bisa. N4 kecil. N8 besar. Kita pakai lagi nol pembantu. Tidak perlu pasang tanda koma. Sekali lagi. Tanda koma hanya dipasang saat kita pakai nol pembantu yang pertama. Di belakang 7 sana. Nol pembantu selanjutnya tidak perlu pakai koma lagi. Nah sekarang bukan lagi yang 4. Tapi sudah jadi yang 40. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Karena 5 dikali 8 sama dengan tepat 40. Seperti itu. 40 kurang 40 nol. Selesai hasil. Akhirnya di atas 0,875. 3 angka di belakang koma berarti per seribu. Sementara kalau kita ubah dia ke pecahan biasa berarti dia jadi 875 per seribu. Kalau disederhanakan terus-terus nanti sampai dapat bentuk pecahan biasa yang paling sederhana yaitu 7 per 8. Seperti itu. Bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau kebalikan dari contoh-contoh ini? Ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik, anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari bersama bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang kita akan melakukan cara terbalik. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau yang seperti ini gampang saja. Nah, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dapat kita lakukan dengan cara mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000. Tidak boleh bilangan yang lain. Harus 3 bilangan itu. Kemudian disederhanakan hingga menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana seperti itu. Jadi kita sudah tahu. Satu angka di belakang koma berarti pecahannya nanti per 10. Dua angka di belakang koma pada pecahan desimal berarti sebentar pecahan biasanya per 100. Tiga angka di belakang koma pada pecahan desimal. Sebentar pecahan biasanya penyebutnya per 1000. Seperti itu. Nah, kita simak sama-sama contoh soalnya. Contoh yang pertama. 0,8. Anak-anak bisa lihat ada berapa angka di belakang tanda koma. Oh, Pak Guru ada 1. Cuma 8 saja. Nah, karena 1 angka di belakang koma, maka nilainya per 10. Berapa yang per 10? 8 per 10. Nah, sampai disini belum selesai. 8 per 10 ini masih tergolong pecahan dengan bilangan yang besar. Kita harus sederhanakan dia sampai benar-benar jadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Maka, 8 per 10 kita bagi atau kita sederhanakan dengan bilangan yang sama yaitu 2. Pembilang dibagi dengan 2, penyebut juga dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti sekarang pecahan paling sederhana 4 per 5. 4 per 5 sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Karena kalau misalnya kita bagi dengan 2, 4 masih bisa bagi 2. Tapi 5 tidak bisa bagi 2. 5 bagi 2 itu nanti hasilnya 2,5 seperti itu. Jadi ada yang hasilnya pas. Jadi batas yang paling sederhana yaitu 4 per 5. Kita lanjut ke contoh nomor 2. 1,25. Anak-anak lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, 2 dan 5. Berarti penyebutnya nanti per berapa? 2 angka di belakang koma. Penyebutnya per 100. Berapa yang per 100? Bukan 25 saja, tapi 125. Tanda komanya sudah dihilangkan. Langsung gabung 125 per 100. Karena 2 angka di belakang koma. Nah, tadi 8 per 10 saja besar. Apalagi 125 per 100. Ini juga masih sangat besar. Kita sederhanakan dia. 125 bagi 5 dan 100 juga bagi 5. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Itu cara menyederhanakan pecahan. 125 dibagi 5 dapat 25. Nanti anak-anak bisa uji coba dengan cekaran seperti pada tayangan video di samping ini. Kemudian 100 bagi 5 dapat 20. Seperti itu. 25 per 20 juga masih besar. Kita sederhanakan dia lagi. Dibagi juga dengan bilangan yang sama. Pembilang bagi bilangan yang sama. Penyebut juga dibagi dengan bilangan yang sama. Kita disini sederhanakan menggunakan 5. Dibagi 5. 25 bagi 5 dapat berapa? Ya, dapat 5. 5 kali 5, 25. 25 bagi 5 berarti dapat 5. 20 bagi 5 dapat 4. Berarti sekarang dapat penyebutnya. Pecahannya 5 per 4. Nah, sampai disini anak-anak lihat. Pembilangnya 5. Penyebutnya 4. Otomatis bisa dibagi. Tapi hasilnya nanti sebentar akan menjadi pecahan campuran. 5 dibagi 4 sama dengan 1, 1 per 4. Bisa anak-anak lihat dalam cekarannya di samping. 5 dibagi 4. Bilangan berapa kali 4 mendekati 5. Atau pas 5. Pas 5 tidak ada. Yang mendekati 1 kali 4. Kalau 2 kali 4, 8. Sudah lebih dari 5. 5 tidak bisa kurang 8. Jadi kita pakai di atas 1. 1 kali 4 sama dengan 4. 5 kurang 4 sama dengan 1. Sampai disitu saja. Ini untuk pecahan 5 per 4 ya. Kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, dikerjakan seperti ini. Nah, kalau sudah sampai disitu, tersisa 1 di bawah. Tinggal lihat saja dia punya alur untuk menentukan pecahan campuran. 1 yang di atas itu, hasil baginya itu merupakan bilangan asli. 1 yang di bawah itu, yang sisa pembagian itu disebut pembilang. Dan 4 bilangan pembaginya itu, yang di luar, itu disebut penyebut. Jadi anak-anak bisa lihat, ikuti alur tanda panah mulai dari atas itu. 1, 1 yang di bawah, dan 4 di sebelah. 1, 1 per 4. Itu cara menentukan pecahan campuran. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kalau 4 per 5 seperti yang di atas, contoh nomor 1, sudah tidak bisa kita bagi lagi. 4 kecil, 5 besar, bagaimana kita mau bagi? Sebentar bagi, ujung-ujungnya nanti dapat 0,8 juga. Cara ini hanya berlaku untuk pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita lanjut. Nomor 3. 0,075. Bukan 0,075 bukan ya? Itu 0. 0 dengan 0 itu berbeda. 0 itu masih ada nilainya. 0 itu tidak ada nilai apa-apa. Karena ada 3 angka di belakang koma, 0,7 dan 5. Maka pecahan biasanya penyebutnya per seribu. 3 angka di belakang koma per seribu. Berapa per seribu? Bukan 0,075 per seribu. Tapi cukup diambil saja 75-nya. 75 per seribu. Seperti itu. 75 per seribu ini masih tergolong pecahan besar. Kita sederhanakan dia lagi. Dengan bilangan yang sama yaitu 5. Pembilang bagi 5, penyebut juga dibagi 5. 75 bagi 5 dapat 15. Harus dicakar baru dapat. Bukan pakai kalkulator. Karena Pak Guru Hendrik cakar baru bisa dapat 15 itu. Kemudian seribu dibagi 5 dapat 200. Itu pun juga dicakar. 5 kali 2, 10 tambah 2, 0 berarti seribu. 15 per 200. Masih tergolong besar juga. Kita sederhanakan lagi. Dengan bilangan yang sama. Yaitu 5. 15 bagi 5, 200 juga bagi 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. 3 kali 5, 15. 200 bagi 5 sama dengan 40. Karena 40 kali 5 itu dapat 200. 4 kali 5 dapat 20. Tambah 1, 0 yang di belakang 4 tadi itu. Hasilnya nanti 200. Maka pecahan yang paling sederhana dari 0,075 adalah 3 per 40. Sampai disitu sudah tidak bisa sederhanakan lagi. 3 bagi 3 bisa dapat 1. Tapi 40 bagi 3 dapat berapa? Pasti ada sisanya. Tidak pas. 40 bagi 2 dapat 20. 3 bagi 2 masih ada sisanya. Tidak pas. Maka sudah tidak bisa sederhanakan lagi. Sampai disitu. Kemudian nomor yang keempat. 1,6. Satu angka di belakang koma. Ini sama dengan contoh nomor 1 tadi. Satu angka di belakang koma nilainya per 10. Berapa per 10? 16 per 10. Bukan lagi 6 atau 1 saja tidak. 16 per 10. 16 per 10 ini. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita bisa bagi seperti yang tadi di atas 5 per 4 itu. Anak-anak bisa lihat cakaran pembagiannya di samping. 16 bagi 10. Bilangan berapa kali 10 mendekati 16? Jelas kita pakai 1. Kalau 2 kali 10, 20 sudah lebih dari 16. Kita pakai 1. 1 kali 10 sama dengan 10. 16 kurang 10 sama dengan 6. Pecahan campurannya, anak-anak bisa lihat alur tanda panahnya itu. Mulai dari atas, hasil bagi. Kemudian di bawah, sisa pembagian. Kemudian yang di samping kiri, bilangan pembagi. Jadi pecahan campurannya, 1,6 per 10. Seperti itu. Satu yang di atas, 6 di bawah, 10 di samping. Nah, 1,6 per 10 ini masih tergolong besar. Pecahannya itu 6 per 10 itu. Jadi kita sederhanakan dia. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 6 bagi 2, 10 juga dibagi 2. Bilangan aslinya yang 1 itu dia tetap saja. Jadi setelah dibagi 2 seperti itu, sama dengan bilangan asli 1 yang di depan kita pindahkan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti pecahan campurannya hasil akhir 1, 3, berlima. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa menyimak penjelasan ini dengan baik ya. Jangan lupa kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, perlu ditanyakan. Silahkan menghubungi Pak Guru Hendrik. Kita lanjut pada mengubah bentuk pecahan yang lain. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut pada poin kedua atau poin B. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Persen menjadi pecahan biasa. Tadi yang desimal sudah sekarang kita main ke persen. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, dapat kita lakukan dengan menggunakan 2 cara. Yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi seratus. Atau mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan seratus persen. Atau dengan pecahan seratus persen. Seperti itu. Jadi penyebutnya berapa? Kalau misalnya bukan seratus, berarti kita harus ubah dia. Jadi seratus dulu, dikali penyebutnya dengan bilangan berapa supaya dapat seratus. Atau pecahan itu sudah langsung kita kali dengan seratus persen. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini. Contoh ada tiga nomor disitu. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh yang pertama, 3 per 4. 3 per 4 bisa kita kalikan langsung 3 per 4 kali seratus persen. Atau 3 per 4 kita cari bilangan berapa kali 4 yang dapat seratus. Nah, karena per kalian 4 yang dapat seratus adalah 4 kali 25. Maka jika penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. Tidak boleh pembilang kali lain, penyebut kali yang lain. Tidak bisa, harus dikali dengan bilangan yang sama. 4 kali 25 dapat seratus. Maka 3 kali 25 menyesuaikan di atas dia dapat 75. 75 per seratus berarti 75 persen. Tadi pukul handik sudah bilang di awal, persen artinya per seratus. 75 per seratus, 75 persen. 75 persen, 75 persen. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau pakai cara kedua, 3 per 4 dikali seratus persen, hasilnya juga tetap sama. Anak-anak bisa cakar dari rumah, 3 per 4 dikali seratus. Seratus disederhanakan atau dibagi dengan 4, itu dapat 25. 4 dibagi 4 dapat 1. Berarti sekarang 3 per 1 kali 25. 3 per 1 dapat 3. 3 kali 25 dapat 75. Sama juga, dapat 75 persen hasilnya. Kalau pakai cara 1 atau cara 2, tetap hasilnya sama. Di sini Pak Guru Hendek pakai cara 1. Kita lanjut nomor 2. 12 per 15. Nah, bilangan 15 ini kira-kira dikali berapa baru dapat 100? Tidak ada. 15 kali 2, 30. Kali 4, 60. Kali 6, 90. Tidak ada, dapat 100. Caranya supaya kita bisa dari kali dapat 100, kita ubah dulu atau kita sederhanakan dulu 12 per 15 ini. Kita sederhanakan dengan 3. Ini juga untuk memudahkan anak-anak dalam berhitung. Kalau lihat pecahannya terlalu besar, disederhanakan dulu. Kita bagi pembilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama yaitu 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 15 dibagi 3 juga sama dengan 5. 4 per 5. Nah, kalau penyebutnya sudah jadi 5 seperti ini, baru gampang untuk kita ubah dia ke 100. Caranya 5 kali 20. 5 kali 2 kan 10. Tinggal tambah 0 yang dibelakang 20 itu, berarti dia jadi 100. Nah, jika penyebutnya 5 sudah dikali 20, maka pembilangnya juga harus menyesuaikan. Dikali 20 juga. 5 kali 20 dapat 100, 4 kali 20 dapat 80, berarti pecahan biasanya 80 per 100. 80 per 100 sama dengan berapa? Ya, 80 persen. 80 persen, 80 per 100. Kita lanjut, contoh yang ketiga. 7 per 20. Nah, ini juga sama. Bilangan 20 ini tidak, oh bisa dikita kalikan dengan 5 misalnya. Kalau pakai cara pertama. Tapi Pak Guru Henrik sengaja pakai cara yang kedua, karena contoh nomor 1 dan nomor 2 sudah kita pakai cara 1. Mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Sekarang nomor 3 ini kita pakai cara kedua. Mengalikan pecahan dengan 100 persen. Anak-anak bisa lihat, cara kerjanya 7 per 20 sama dengan 7 dibagi 20 atau 7 per 20 kali 100 persen. Nah, penyebut 20 dengan 100 itu kita sederhanakan atau kita bagi. 100 dibagi 20 dapat 5. 20 dibagi 20 berarti dapat 1. 7 per 1. 7 per 1 ya dapat 7 dong. Nah, jadi sekarang yang tersisa itu 7 kali 5 persen di atas sana itu. 7 kali 5 sama dengan 35. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau pakai cara 1 juga tetap hasilnya sama 35 persen. 7 per 20 kita kali, penyebutnya 20 itu kita kali dengan 5. Untuk dapat 100 itu kita harus kali dengan 5. 20 kali 5 dapat 100. 7 dikali 5 juga dapat 35. 35 per 100 sama dengan 35 persen. Sama saja seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa lihat kira-kira cara yang mana yang lebih cepat, dianggap lebih gampang, lebih mudah, maka gunakan cara yang itu. Nah, kita lanjut mengubah persen menjadi pecahan biasa. Sebaliknya, tadi pecahan biasa menjadi persen, sekarang kita balik dia, persen menjadi pecahan biasa. Nah, untuk bagian ini anak-anak perlu ketahui bahwa untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, maka kita harus mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Persen artinya kan perseratus, berarti kita ubah dia dulu jadi pecahan biasa berpenyebut 100, baru kemudian kita sederhanakan hingga menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, entah hasilnya pecahan biasa atau campuran, kita tetap harus sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat dalam contoh dalam video ini, simak penjelasan Pak Guru Hendrik baik-baik ya. Kita mulai contoh yang pertama. 15 persen, Pak Guru Hendrik persen, Pak Guru Hendrik persen ratus. 15 persen artinya, 15 persen ratus. Pecahan ini masih besar, kita sederhanakan dia. Dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Kebetulan 15 dengan 100 ini kan bilangan kelipatan 5. Jadi kita bagi saja langsung dengan 5. 15 dibagi 5 dapat 3, 100 dibagi 5 dapat 20. Hasilnya 3 per 20, itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Bisa dengan 3, 3 bagi 3 dapat 1, tapi 20 bagi 3 tidak ada yang pas. Paling lebih, itu juga 3 per 21, bukan 20. Bentuk paling sederhana dari 15 persen adalah 3 per 20. Kita lanjut contoh yang kedua, 50 persen. 50 persen berarti persen artinya per 100, 50 persen artinya 50 per 100. Kecahan biasa ini besar, kita sederhanakan dia lagi. Bisa dibagi dulu dengan 5, kemudian dibagi ulang lagi dengan 5. Tapi, Pak Guru Hendrik satu kali saja kita pakai atau kita bagi dengan 50. Pembilang dan penyebut dibagi sekaligus dengan bilangan 50. 50 dibagi 50 dapat 1, 100 dibagi 50 dapat 2. Berarti bentuk yang paling sederhana, 1 per 2. Seperti itu. Kemudian, 375 persen. Anak-anak sudah tahu persen berarti persen ratus. 375 persen berarti 375 per 100. Bisa kita langsung bagi di situ. Tapi karena masih terlalu besar, pembilang bagi penyebut bisa ya. Karena itu pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. 375 lebih besar dari 100. Bisa dibagi. Tapi karena terlalu besar, kita sederhanakan dia dulu. Caranya, kita bagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Yaitu kita bagi 25. Diharapkan anak-anak bisa menggunakan cakaran di rumah. Pak Guru Hendrik mencakar baru bisa dapat hasil itu. 375 dibagi 25 sama dengan 15. 100 juga harus dibagi dengan 25. Hasilnya 4. Sampai di 15 per 4, baru kita bagi dia. Seperti tadi di contoh dalam tayangan video sebelumnya itu. Karena pembilang lebih besar penyebut berarti bisa kita bagi. Anak-anak bisa lihat cakarannya di bawah. 15 dibagi 4. Bilangan berapa kali 4 hasilnya tepat 15 atau di bawah 15? Kurang dari 15. Jawabannya adalah 3. 3 kali 4, 12. Kalau kita pakai 4 di atas. 4 kali 4, 16. Sudah lebih dari 15. Tidak bisa dikurangi. Jadi kita pakai 3. 3 kali 4 sama dengan 12. 5 kurang 2 dapat 3. Anak-anak bisa lihat alur menentukan pecahan campurannya. Di atas, di bawah, di samping kiri. Hasil pembagian, sisa pembagian, sama bilangan yang dibagi. Berarti pecahan campurannya 3, 3 per 4. Seperti itu. Nah, pakur hendik berharap anak-anak bisa menyimak penjelasan dalam video ini dengan baik. Anak-anak juga nantinya bisa menyelesaikan soal-soal mengubah berbagai bentuk pecahan dengan tepat. Selanjutnya, kita masih akan mengubah bentuk pecahan yang lain lagi. Tetap semangat. Ikuti terus video pelajarannya. Terima kasih. Oke, anak-anak. Kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian C dalam materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Yaitu, mengubah pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya. Mengubah persen menjadi pecahan desimal. Tadi kita sudah bahas pecahan biasa jadi desimal dan sebaliknya. Kemudian, pecahan biasa jadi persen dan sebaliknya. Sekarang kita belajar ubah desimal jadi persen. Serta ubah persen jadi desimal. Seperti itu. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa untuk mengubah pecahan desimal menjadi persen, terlebih dahulu kita ubah bentuk desimal itu menjadi pecahan biasa dulu. Setelah itu baru kemudian diubah penyebutnya menjadi penyebut seratus. Jadi, pecahan desimal itu kan ada koma-komanya. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Kita ubah dia jadi pecahan biasa dulu. Dari situ baru kita ubah lagi pecahan biasa itu dia punya penyebut harus dikali berapa. Supaya bisa dapat penyebut seratus. Seperti itu. Kalau sudah dapat penyebut seratus berarti itu sudah bilangan persennya atau pecahan persennya. Seperti itu. Nah, bisa anak-anak simak dalam contoh soal berikut. Mohon didengar baik-baik ya. Disimak dengan saksama. Contoh yang pertama, pecahan desimalnya 0,3. Anak-anak lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Satu angka yaitu tiga. Satu angka di belakang koma nilainya berapa? Nilainya per sepuluh. Maka 0,3 sama dengan pecahan biasanya 3 per sepuluh. Anak-anak lihat lagi penyebutnya sepuluh. Tadi mereka bilang caranya untuk mau dapat persen harus ubah penyebut itu jadi seratus. Berarti sepuluh harus dikali berapa baru bisa dapat seratus? Supaya dapat seratus, maka sepuluh harus dikali dengan sepuluh. Jika penyebutnya sepuluh dikali dengan bilangan sepuluh, maka pembilangnya juga harus dikali sepuluh. Jadi kita bisa tulis tiga per sepuluh sama dengan tiga dikali sepuluh. Penyebutnya sepuluh juga dikali sepuluh. Seperti itu. Tiga kali sepuluh dapat tiga puluh. Sepuluh kalau ada sepuluh dapat seratus. Tiga puluh per seratus artinya tiga puluh persen. Tiga puluh persen berarti tiga puluh per seratus. Jangan lupa persen artinya per seratus. Seperti itu. Kita lanjut contoh yang kedua. Nol koma tujuh puluh lima. Kalau ini gampang saja. Ada dua angka di belakang koma. Nilainya per seratus. Berarti kita ubah jadi tujuh puluh lima per seratus. Kalau sudah jadi tujuh puluh lima persen. Anak-anak sudah tahu dong persennya berapa. Tujuh lima persen sama dengan tujuh puluh lima persen. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Contoh yang ketiga. Pecahan desimalnya. Nol koma seratus empat puluh. Anak-anak bisa simak. Ada berapa angka di belakang koma. Ada tiga angka. Tiga angka nilainya per seribu. Maka 0,145 jika diubah ke pecahan biasa menjadi seratus empat puluh lima per seribu. Seperti itu. Nah, sampai disini kita mau ubah penyebutnya supaya jadi seratus. Kira-kira seribu untuk jadi seratus itu harus dibagi berapa. Tidak mungkin kita mau kali seperti nomor satu. Ini sudah seribu. Berarti kita harus bagi dia supaya dapat seratus. Dia turun. Jadi kita bagi dengan sepuluh. Jika penyebutnya seribu di bawah itu dibagi dengan sepuluh. Maka pembilangnya juga harus dibagi sepuluh. Seperti itu. Nah, seribu dibagi sepuluh itu dapat seratus. Seratus empat puluh lima dibagi sepuluh dapat empat belas koma lima. Satu angka di belakang koma itu per sepuluh. Tidak sama saya dengan seratus empat puluh lima. Per sepuluh atau bagi sepuluh dapat empat belas koma lima. Empat belas koma lima per seratus berarti empat belas koma lima persen. Seperti itu. Kalau sudah dapat persen ratus itu sudah gampang untuk tentukan persennya. Nah, seperti itu. Kita lanjut bagian yang berikutnya mengubah persen menjadi pecahan disimal kebalikannya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa untuk mengubah persen menjadi pecahan disimal. Terlebih dahulu kita ubah persen menjadi pecahan biasa. Yang pastinya dia punya penyebut seratus. Per penyebut seratus. Kemudian diubah ke bentuk disimal dengan menentukan berapa banyak angka yang ada di belakang koma. Seperti itu. Jadi, persennya kita ubah dulu pecahan biasa berarti penyebutnya seratus. Baru dari situ kita bisa tahu, oh kalau persen ratus itu ada berapa angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Tolong disimak dengan baik ya. Lima persen. Persen artinya persen ratus. Lima persen berarti lima persen ratus. Sudah diubah jadi pecahan biasa lima persen ratus. Kita harus ingat. Persen ratus itu ada berapa angka di belakang koma ya? Oh, tadi pekuruh Nelik sudah jelaskan itu. Dua angka di belakang koma nilainya persen ratus. Berarti kalau lima persen ratus, kita mau ubah dia jadi desimal. Harus taruh dua angka di belakang. Jadi, kita tulis 0,05. Di belakang tanda koma itu ada bilangan 0 dengan 5. Itu ada dua angka itu. Nah, itu berarti lima persen ratus. Kalau kita cuma buat 0,5. Berarti itu sama dengan lima persen ratus. Atau kalau kita buat lima koma nol nol. Itu sama saja dengan lima. Karena di belakangnya itu nol nol itu. Seperti itu. Kalau kita buat 0,50. Berarti hasilnya lima puluh persen ratus. Ini lima persen ratus. Jadi, harus perhatikan baik-baik disitu. Contoh yang kedua. Dua puluh persen. Dua puluh persen kita ubah dulu. Jadi, pecahan biasanya yaitu dua puluh per seratus. Persen artinya per seratus. Dua puluh persen. Dua puluh per seratus. Anak-anak lihat. Dua puluh per seratus kita coret. Semua sederhanakan dia ini ya. Kita coret satu nol di belakang dua. Coret juga satu nol di belakang seratus itu. Nol yang paling belakang. Jumlah nol yang dicoret harus sama. Kalau di atas coret satu nol, di bawah juga harus coret satu nol. Jangan di atas coret satu nol, di bawah coret dua nol. Tidak bisa. Jadi, kita coret satu nol di bawah. Satu nol juga di atas. Nanti sisanya itu dua per sepuluh. Kalau bilangan per sepuluh itu berarti berapa angka di belakang koma ya? Tadi di penjelasan. Berapa angka di belakang koma yang per sepuluh? Satu angka di belakang koma artinya per sepuluh. Berarti dua per sepuluh kita ubah disimalnya 0,2. Seperti itu. Satu angkanya cuma di belakang itu cuma dua saja. Berarti pecan biasanya kalau kita ubah 0,2 menjadi dua per sepuluh. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi 75 persen. Contoh nomor tiga. 75 persen artinya 75 per seratus. Per seratus berarti dua angka di belakang koma. Maka kita ubah dia jadi disimal 0,75. Ada dua angka di belakang koma itu. Hasilnya 75 per seratus. Seperti itu. Pogor Hendrik berharap anak-anak bisa menyimak penjelasannya dengan baik. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Kita lanjut pada mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Terima kasih. Halo Stomolovers. Masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, tadi di bagian kedua kita sudah membahas tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang di bagian yang ketiga yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk mengurutkan pecahan yang berbeda bentuknya. Misalnya dalam satu baris itu ada pecahan desimal, ada campuran, ada persen, ada pecahan biasa. Nah, untuk mengurutkan pecahan yang bentuknya berbeda-beda ini. Terlebih dahulu kita harus mengubah setiap pecahan tersebut ke bentuk yang sama. Ya, tidak bisa kita lihat saja, langsung kita tentukan, oh yang ini duluan, ini yang kecil sampai yang terbesar yang ini. Tidak bisa begitu. Caranya kita harus ubah semua bentuk itu ke bentuk pecahan yang sama. Terserah anak-anak mau ubah ke pecahan biasa kah? Atau mau ubah semua ke persen kah? Mau ubah semua ke desimal kah? Itu nanti terserah anak-anak dalam penyelesaiannya. Nah, ada satu contoh soal di sini. Tolong disimak dengan baik ya. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 0,4, 1,1 per 2, 25 persen, 4 per 5, dan 1,75. Itu banyak bentuk itu. Ada pecahan biasa, kemudian campuran, kemudian persen, pecahan biasa lagi, berhabis desimal. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, anak-anak harus perhatikan cara pertama, semua pecahan diubah ke bentuk yang sama. Pak Guru Hendrik di sini biasanya menyelesaikan itu dengan cara mengubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Supaya dia lebih mudah, lebih gampang. Seperti itu. Jika diubah menjadi pecahan biasa, maka penyebutnya harus kita samakan dengan cara mencari kelipatan. Jadi setelah kita ubah semua jadi pecahan biasa dulu, baru kita bisa cari kelipatan dari penyebutnya untuk menentukan penyebut yang sama. Setelah dapat penyebut yang sama, baru kemudian kita menyesuaikan pembilangnya. Caranya bagaimana? Nah, kalian bisa lihat satu persatu. Kita mulai ya dari pecahan yang pertama, 0,4. Ini desimal ini. 0,4 kita ubah ke pecahan biasa. Satu angka di belakang koma, nilainya per 10. Maka 0,4 sama dengan 4 per 10. Kita sederhanakan dia, tadi sudah pelajari itu, mengubah dengan menyederhanakan itu. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang bagi bilangan yang sama, penyebut juga demikian. Kita bagi 2. 4 bagi 2 dapat 2, 10 bagi 2 dapat 5. Berarti bentuk pecahan biasa dari 0,4 yaitu 2 per 5. Itu yang paling sederhana itu. Kemudian ada 1, 1 per 2. Nah, kalau ini gampang saja. Caranya untuk mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Yaitu, bilangan asli dikali penyebut ditambah dengan pembilang di atas. Jadi, 1, 1 per 2. Bilangan aslinya 1 kali penyebut. Berarti kali 2 yang di bawah, tambah pembilang yang di atas. 1. 1 kali 2 dapat 2. 2 tambah 1 yang di atas dapat 3. 3 per 2 penyebutnya tetap. Jadi, 1 per 2. Saat mau ubah ke pecahan biasa, penyebutnya tetap 2. Pembilangnya yang nanti berubah. Karena 1 kali 2 dapat 2. 2 tambah 1. Sebenarnya, 3. Kali baru tambah. Seperti itu. Jadi, dapat 3 per 2. Kemudian, yang 25 persen. Kita ubah dia lagi jadi pecahan biasa. Persen artinya, masih ingat? Iya, persen artinya per 100. 25 persen berarti 25 per 100. Itu pecahan biasanya. Masih besar. Kita setelah nakan dia lagi. Bukun Henrik disini langsung bagi saja dengan 25. Membilang bagi 25. Penyebut juga bagi 25. 25 bagi 25 dapat 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti hasilnya 1 per 4. Itu bentuk yang paling sederhana dari 25 persen. Seperti itu. Kemudian, 1,75. 1,75. Ini lagi kita ubah dia. Karena ini pecahan desimal. Ada 2 angka di belakang koma. Berarti nilainya per 100. Berapa per 100? 175 per 100. Itu setelah nakan dia jadi pecahan biasa. Yaitu, Kita bagi dengan bilangan yang sama. 25. Kalau anak-anak cakar pakai cakaran pembagian. 175 dibagi 25. Hasilnya dapat 7. 100 dibagi 25 dapat 4. Pecahan biasanya 7 per 4. Sekarang kita sudah dapat ini. Semua bentuk pecahan biasa. Oh, sorry. 4 per 5 tadi itu karena dia sudah pecahan biasa. Jadi, kita tidak perlu ubah-ubah dia. Tetap saja seperti itu. 4 per 5. Nah, sudah dapat seperti itu. Sekarang kita susun dia. Pecahan biasanya. Tadi 0,4 dapat 2 per 5. Kita tulis 2 per 5. Kemudian, 25 persen tadi dapat 1 per 4. Kita tulis lagi. 1 per 4. Kemudian, 1,1 per 2. Pecahan campuran tadi dapat 3 per 2. Kita tulis lagi. 3 per 2. Bisa lihat di sebelah kanan ini ya. Susunannya ada di sebelah kanan ini. Kemudian, 1,75. Buat jadi pecahan biasa dapat 7 per 4. Kita susun 7 per 4. Nah, sekarang anak-anak lihat ya. Dia punya penyebut. Ada 5. Ada 2. Penyebut yang di bawah ya. 5, 2. Kemudian, ada 4. Ada 5. Ada 4 lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari kelipatan dari bilangan-bilangan penyebut ini. Kira-kira dalam perkalian 2, 4, dengan 5 ini. Ada yang hasilnya sama atau tidak. Itu caranya mencari kelipatan itu. Kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, dari ketiga kelipatan bilangan tersebut. Bilangan yang sama pertama kali adalah 20. Artinya, di perkalian 2, di perkalian 4, dan di perkalian 5, ada yang hasilnya 20. 5 kali 4 dapat 20. 2 kali 10 dapat 20. 4 kali 5 dapat 20. Berarti penyebut yang sama sekarang kita pakai adalah penyebut 20. Nah, setelah dapat penyebut 20 seperti itu, anak-anak bisa tulis seperti yang di bawah. Jangan tulis dulu pembilangnya, tulis penyebutnya saja. Per 20 semuanya. Ada berapa? 5 itu. Nah, sekarang kita mau tentukan pembilang. Pembilang sudah tidak sama lagi. 2, 3, 5 itu sudah tidak lagi. Kita harus ganti pembilangnya, sesuaikan pembilangnya. Caranya bagaimana? Tolong disimak baik-baik. Penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang pertama. Baru dikali dengan pembilang yang awal tadi. Seperti itu. Kalimat matematikanya, penyebut yang sama dibagi penyebut yang pertama dikali pembilang. Seperti itu. Tadi kita sudah dapat penyebut yang samanya 20. Kita hitung dari awal ya, dari depannya. 20 bagi 5. Bagi penyebut pertama tadi itu, 5 itu. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kanan paling atas. Kelipatan atau penyebut yang samanya 20 bagi 5. Dapat 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Kita tulis 8 di bawah. 8 per 20. Kemudian, semuanya sudah harus per 20 itu ya. Sekarang kita mau cari pembilangnya nih. 20 bagi 2. Penyebut yang di atas itu. Dapat 10. 10 kali 3 dapat 30. 30. Kemudian, 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Berarti 5 per 20. Seperti itu. Kemudian, 20 bagi 5 dapat 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti hasilnya 16 per 20. 20 dibagi lagi dengan 4 yang di ujung. Dapat 5 dikali pembilang. 5 kali 7, 35. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak bisa susun saja. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ada 8 per 20. 30 per 20. Kemudian, 5 per 20. 16 per 20. 35 per 20. Kalau kita mau susun dia dari yang terbesar, berarti kita mulai dari 35 pastinya. Kalau kita mau susun dia mulai dari yang terkecil, berarti kita mulai dengan 5 per 20. Seperti itu. Urutan yang terbesar bisa anak-anak lihat dari dalam tayangan video ini. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa menyimak penjelasannya dengan baik ya. Apabila kurang dipahami, silakan bertanya pada Pak Guru Hendrik. Bapak ibu orang tua di rumah, jangan lupa untuk membantu juga menjelaskan cara kerjaannya. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Kita masih punya cara yang kedua ya. Terima kasih. Baik, anak-anak. Jika tadi di cara pertama sudah kita ubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Berbentuk pecahan biasa. Maka di cara yang kedua ini, Pak Guru Hendrik akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengubah semua bentuk pecahan tadi ke bentuk persen. Seperti itu. Kalau di buku cetak itu ada cara mengubah ke bentuk desimal dan persen. Tadi Pak Guru Hendrik ganti desimal dengan pecahan biasa. Sekarang kita ubah semua bentuk pecahan tadi di soal nomor 1 itu menjadi bentuk persen. Nah, jika diubah ke bentuk persen, maka caranya semua bentuk pecahan tersebut harus diubah ke bentuk pecahan biasa. Kemudian mengubah pecahan biasa itu jadi pecahan yang berpenyebut seratus. Jadi di soal nomor 1 tadi, kita ubah semua pecahan itu jadi pecahan biasa dulu. Kemudian pecahan-pecahan biasa itu kita jadikan dia punya penyebut semua harus kita ubah jadi seratus. Mau dikali atau mau dibagi, pokoknya harus dapat seratus penyebutnya. Baru bisa kita dapat tentukan persennya. Setelah dapat persen, baru kita susun dia dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Seperti itu. Kita mulai dengan bilangan yang pertama 0,4. Tadi kan 0,4 juga. 0,4 satu angka di belakang koma, nilainya per 10. Berarti 0,4 sama dengan 4 per 10. Penyebutnya kan 10. Kita harus ubah ke seratus. Sesuai caranya ini. Untuk mau ubah ke persen. Maka supaya 10 bisa ubah jadi seratus, kita harus kali dengan 10. Maka jika penyebutnya 10 sudah dikali dengan 10, pembilang juga harus begitu. Aturan yang sama yang dari tadi Pak Guru Hendrik jelaskan itu. Maka 4 per 10 kita kali dengan bilangan yang sama yaitu 10. 4 kali 10 dapat 40. 10 kali 10 sama dengan 100. 40 per 100 berarti 40 persen. Seperti itu. Kemudian 25 persen. Karena dia sudah persen berarti tidak perlu kita ubah apa-apa lagi. Tetap saja 25 persen. Kemudian 4 per 5. Pecahan biasa 4 per 5. Kita ubah dia supaya penyebutnya dapat seratus. Supaya penyebutnya bisa dapat seratus. Maka 5 penyebut itu. 5 itu. Harus dikali dengan 20. Jika 5 dikali 20. Maka pembilangnya 4 juga harus dikali 20. 4 kali 20 dapat 80. 5 kali 20 baru bisa dapat seratus. Maka 80 persen kalau kita ubah ke bentuk persen menjadi 80 persen. Persen artinya persen. Kita lanjut lagi pecahan campuran. Satu satu per dua tadi di soal itu. Kita ubah dia dulu dari pecahan biasa. Mas ingat caranya tadi. Bilangan asli dikali penyebut ditambah pembilang. Seperti itu. Bisa anak-anak lihat dalam gambar yang paling samping di ujung kanan itu. Itu dia punya langkah seperti itu. Ikuti tanda panah itu. Dengan tanda pembagian. Tanda operasi hitung itu. Jadi bilangan asli mulai dari satu itu. Dia ke bawah. Tanda panah ke bawah itu. Kali. Kali dua. Baru ke atas tanda panahnya. Tambah satu. Kalimat matematikanya. Bilangan asli. Kali penyebut ditambah pembilang. Seperti itu. Satu kali dua sama dengan dua. Dua tambah satu sama dengan tiga. Tiga per dua. Ingat penyebutnya tetap. Tidak berubah. Pembilangnya yang berubah. Nah, tiga per dua kita ubah supaya penyebutnya dua itu jadi seratus. Berarti kita harus kali berapa? Dua kali berapa dapat seratus? Ya. Dua harus kali lima puluh. Kalau penyebutnya dua sudah kali lima puluh. Maka pembilangnya tiga juga harus dikali lima puluh. Tiga kali lima puluh dapat seratus lima puluh. Dua kali lima puluh dapat seratus. Berarti seratus lima puluh perseratus. Artinya seratus lima puluh persen. Seperti itu. Kemudian satu koma tujuh puluh lima. Ada dua angka di belakang koma. Nilainya per seratus. Maka satu koma tujuh puluh lima sebandingan seratus tujuh puluh lima perseratus. Penyebutnya sudah seratus. Tidak perlu ubah apa-apa lagi. Tinggal langsung kita ubah ke persen. Seratus tujuh puluh lima persen. Seperti itu. Jadi kalau kita mau urutkan dari kecil ke besar. Angka dia akan mulai dari dua puluh lima persen. Kemudian empat puluh persen. Kemudian empat puluh persen. Seratus lima puluh persen. Baru seratus lima puluh persen. Di soal tadi kalau kita mau ubah dia supaya perurutan dari kecil ke besar. Berarti kita susun dua puluh lima persen. Kemudian nol koma empat. Kemudian empat puluh lima. Kemudian satu satu per dua. Baru satu koma tujuh puluh lima. Itu susunan dari kecil ke besar. Yang tepatnya seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa menyimak penjelasannya dengan seksama ya. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami. Silahkan menghubungi Pak Guru Hendrik. Bapak Ibu Ronto di rumah. Mohon kerjasamanya. Mohon partisipasinya juga untuk membantu menjelaskan cara kerjanya bagi anak-anak. Seperti itu. Kita lanjut pada bagian yang terakhir. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik Stone Lovers. Kita masuk pada bagian yang terakhir. Atau bagian keempat. Yaitu. Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Kuantitas itu berarti jumlah. Kalau kualitas itu berarti mutu. Seperti itu. Nah. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Dapat kita lakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan atau kuantitas yang dimaksud. Seperti itu. Sebelum kita masuk pada latihan soal. Perlu anak-anak ketahui bahwa dalam matematika. Kita kenal ada berbagai macam satuan. Satuan berat. Misalnya ada kilogram, hektogram, dekagram, dan seterusnya. Satuan panjang ada kilometer, hektometer, dan seterusnya. Satuan luas ada kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, dan seterusnya. Satuan volume ada meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan seterusnya. Satuan waktu, jam, menit, detik, hari, minggu, abad, bulan, tahun, semester, windu. Ada juga yang namanya satuan kuantitas atau satuan jumlah. Beberapa satuan yang ditetapkan dalam satuan jumlah. Di antaranya anak-anak bisa lihat satu rim sama dengan 500 lembar. Satu rim itu biasanya kita jumpai di kertas HVS itu. Satu plastik, satu rim itu berarti isinya ada 500 lembar kertas di dalam. Kemudian satu gros. Satu gros itu isinya 144 buah. Anak-anak yang mungkin di rumah punya kios ada, sering pergi belanja dengan orang tuanya ke toko-toko besar, supermarket, atau agen-agen barang, dagangan itu. Biasanya beli barang dalam jumlah gros. Berarti isinya ada 144 buah seperti itu. Kemudian satu kodi. Satu kodi itu sama dengan 20 buah. Jadi misalnya barang-barang mau ke pemako, naik kapal, terus barang dalam jumlah banyak, ada 20 buah berarti kita bilang, oh barangnya ada satu kodi. Kemudian lusin. Satu lusin sama dengan 12 buah. Setengah lusin berarti 6 buah. Setengah kodi, 10 buah. Setengah rim, 256 buah. Lusin ini biasanya kita temukan di pembelian piring, gelas, sendok, garpu gitu. Biasanya anak-anak, kalau anak-anak perempuan, kalau orang tuanya ajak pergi belanja di toko-toko perabot rumah tangga seperti itu. Beli gelasnya berapa lusin, atau piringnya berapa lusin. Oh beli setengah lusin. Satu lusin 12, kalau setengah lusin berarti, oh mama dia beli 6 buah. Kemudian satu rim. Satu rim 25 kodi. Jadi dari 25 kodi itu baru dapat 500 lembar tadi itu. Karena kan satu kodi 20 buah. Kalau 25 kodi, 20 x 25 berarti dapat pas 500 lembar tadi di atas. Satu gros, 12 lusin. Jadi satu gros, 144 buah. Berarti satu gros, 12 lusin. Karena 12 x 12 dapat 144 itu. Seperti itu. Nah, setelah memahami beberapa bentuk satuan jumlah atau kuantitas seperti itu, baru anak-anak diharapkan bisa mengerti soal yang tepat. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Dina mempunyai 16 buah salak. Sebanyak 1 per 4 bagian salaknya diberikan kepada Farel. Berapa banyak salak yang Dina berikan kepada Farel. Ini kita analisis dulu soalnya. Dina punya 16 buah salak. Mungkin Dina pergi di Mokur Jaya sana, baru Dina beli di sana. Sampai di Timika. Dina kasih seperempat bagian. Dia kasih seperempat bagian, maksudnya dia kasih berapa buah ya? Dia kasih satu dulu, baru habis dia kasih empat buah. Bagaimana? Nah, supaya bisa menentukan yang seperti begini. Maka ada-ada harus perhatikan penjelasannya baik-baik. Tadi sudah disebutkan caranya di atas itu. Satu per empat, pecahan biasanya itu nanti dikalikan dengan kuantitas atau jumlah tertentu tadi. Nah, maka dari soal tersebut dapat kita kerjakan. Jadi, satu per empat bagian dari 16 buah. Satu per empat bagian yang Dina kasih ke Farel dari dia punya 16 buah. Salah gitu. Dapat kita tulis sama dengan satu per empat kali 16. Seperempat kali 16. Nah, karena kita bisa lihat cara kerjanya di situ. 16 dengan 4 kita sederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. Bagi 4. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4 dapat 4 yang di atas itu. Nah, satu per satu kali 4 berarti ya satu per satu dapat satu. Tinggal dikali 4 dapat 4 buah. Jadi, banyaknya buah salak yang diterima Farel dari Dina adalah 4 buah. Seperti itu. Seperempat dari 16 buah itu dapat 4 buah. Begitu. Bagaimana cara menentukan nilai pecahan dari kuantitas yang lain? Ikuti terus video pembelajarannya. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, anak-anak. Kita masuk pada contoh yang kedua ya. Kita simak soalnya sama-sama. Joyce membeli 4 lusin gelas di toko senyum 5000. Joyce memberikan 1 per 6 bagian gelasnya. Kepada Vita. Berapa banyak gelas yang diberikan Joyce kepada Vita? Nah, dari soal itu kita analisis dulu. Oh, Joyce dengan dia pemama pergi di senyum 5000. Kamu tahu senyum 5000 lagi atau tidak? Yang di depan kita ke sekolah. Yang di jalan Budi Otomo sana itu. Depan Bang Niaga ke. Warung apa, Eyang ke itu. Depan kontor-kontor itu. Nah, sampai di toko senyum 5000 itu. Joyce, mamanya Joyce beli 4 lusin gelas. 4 lusin gelas ini berapa lagi? Nah, nanti lihat di satuan jumlahnya itu. Ada keterangannya dalam video ini. Nah, dari 4 lusin gelas itu sampai di rumah. Joyce berikan 1 per 6 bagian atau 1 per 6 bagian kepada Vita. Kebetulan Vita ini kan tinggal dekat Joyce. Rumah mereka berdekatan di Ibu Siri sana. Depan gereja katolik Sempan sana itu. Jadi sampai di rumah, Joyce berikan 1 per 6 bagian gelasnya kepada Vita. Pertanyaannya, berapa banyak gelas yang diberikan Joyce kepada Vita? Joyce berikan 1 per 6 bagian itu kira-kira berapa buah gelas itu yang Joyce berikan ke Vita. Seperti itu. Nah, dari soal tersebut dapat kita jabarkan cara kerjanya. Karena di sini melibatkan satuan kuantitas atau satuan jumlah lusin. Maka kita harus tahu 1 lusin berapa buah. Jadi bisa kita tulis 1 lusin sama dengan berapa anak-anak? Coba lihat dalam video. 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka 4 lusin. Kita mau hitung dulu jumlah semua gelas yang Joyce beli dengan mamanya itu berapa. Karena mereka beli 40 lusin, berarti 40 lusin sama dengan 4 x 12. 4 x 12 dapat 48. 4 x 2 adalah 8, 4 x 1 adalah 4. Seperti itu. Oh, berarti banyaknya gelas yang Joyce dengan mamanya beli itu 48 buah gelas. Seperti itu. 48 cangkir. Nah, sekarang Joyce berikan 1 per 6 bagian ke Vita. Kira-kira 1 per 6 bagian dari 40 lusin itu berapa banyak ya? Nah, bisa kita jawarkan. Jadi 1 per 6 bagian dari 40 lusin gelas sama dengan 1 per 6 x 48. Bukan x 40 lusin tidak, x 48 buah. Banyaknya gelas itu. 40 lusin itu. Kita sederhanakan 48 dengan 6. Dibagi dengan bilangan yang sama yaitu bagi 6. 48 dibagi 6 dapat 8. Karena 8 x 6 adalah 48. Kemudian 6 dibagi 6 dapat 1. Jadi 1 di bawah, 8 di atas. 1 per 1. 1 bagi 1 dapat 1. Kemudian 1 yang itu sudah dikali dengan 8 yang di atas itu. Bukan yang 48 lagi ya. Sudah jadi 8 itu. Sudah dibagi tadi itu. 1 x 8 sebenarnya 8 buah. Jadi, banyaknya gelas yang diterima Vita atau yang diberikan oleh Joyce kepada Vita adalah 8 buah gelas. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap, semoga anak-anak bisa menyimak dengan baik penjelasan Pak Guru ya. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, jangan lupa untuk bertanya. Tanyakan dulu ke orang tua. Orang tua tidak sempat menjawab, langsung tanyakan saja ke Pak Guru Hendrik. Seperti itu. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga nantinya anak-anak bisa memahami penjelasan dari Pak Guru Hendrik. Sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan juga dengan tepat. Jangan lupa kumpul tepat waktu dan belajar untuk bekerja secara mandiri. Orang tua hanya membantu untuk menjelaskan. Bukan membantu tuliskan jawaban atau cakar sampai dapat jawaban lalu kau tinggal tulis. Bukan. Tapi orang tua membantu menjelaskan. Nanti anak-anak sendiri yang mengerjakannya. Seperti itu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Baik, Stamalovers. Sekian video pembelajaran matematika edisi hari ini. Spesial untuk siswa-siswi kelas 6. SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga materi pembelajaran serta penjelasan yang disajikan dalam video pembelajaran ini. Dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Juga dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Semoga tayangan video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Dapat menambah pengetahuan anak selama proses pembelajaran dari rumah. Akhir kata, tak ada garing yang tak keretak. Jadi, apabila dalam video pembelajaran ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada kesalahan pengucapan atau terlalu cepat. Pak Guru Hendrik menjelaskan. Atau mungkin ada kesalahan pengetikan dalam video ini. Pak Guru Hendrik, mohon maaf ya. Semoga kita semua tetap kompak. Anak-anak juga tetap semangat selama proses pembelajaran dari rumah. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.